Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman kelas 4 Istanbul yang soleh dan solehah Bertemu lagi dengan Miss Intan dalam pelajaran tematik Sebelum kita memulai pembelajaran Mari kita awali dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim Hari ini kita akan belajar tematik Tema 2, Subtema 2, Muatan Bahasa Indonesia dan PPKN Muatan Bahasa Indonesia Teks Petunjuk Teks petunjuk berisi arahan untuk melakukan sesuatu Teks petunjuk bertujuan untuk menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu Kalimat yang digunakan dalam teks petunjuk berupa kalimat perintah Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat teks petunjuk Yang pertama, cara atau petunjuk disajikan secara berurutan Dan yang kedua, bahasa yang digunakan harus jelas dan mudah dipahami Perhatikan contoh teks petunjuk dalam membuat kipas kain berikut Yang pertama, siapkan kain beberapa bilah bambu, kawat kecil, paku, lem, kayu, dan gunting Yang kedua, lubangilah sebuah bilah bambu di salah satu ujungnya Kemudian yang ketiga, tumpuklah bilah bambu, lalu masukkan kawat pada lubang untuk menyatukan bilah bambu Yang keempat, rentangkan bilah-bilah bambu di atas kain Yang kelima, gambarlah pola kipas pada kain sesuai dengan lebar bilah bambu yang telah direntangkan Yang keenam, guntinglah kain sesuai pola Yang ketujuh, letakkan kain di atas rentangan bambu dan rekatkan dengan lem Dan yang kedelapan, tunggulah hingga lem kering dan kipasmu siap untuk digunakan Teks petunjuk menggunakan listrik dengan aman Nah berikut ini merupakan teks petunjuk menggunakan listrik Teks tersebut berjudul berhati-hatilah saat menyalakan atau memadamkan peralatan listrik Listrik sangat bermanfaat bagi kita Namun kita harus menggunakannya dengan hati-hati Mintalah bantuan orang tua saat menggunakan listrik Kamu harus berhati-hati saat menyalakan atau memadamkan peralatan listrik Supaya tidak tersengat aliran listrik Pemakaian peralatan listrik yang salah juga dapat mengakibatkan kebakaran Untuk mencegah hal tersebut, bacalah petunjuk menggunakan listrik yang aman berikut Yang pertama, menyalakan atau mematikan peralatan listrik dalam kondisi tangan kering Yang kedua, tidak mencolokkan banyak steker dalam satu stop kontak Yang ketiga, memadamkan peralatan listrik setelah digunakan Dan yang keempat, tidak meninggalkan peralatan listrik dalam keadaan menyala Membuat poster hemat energi Teks petunjuk dapat disajikan dalam bentuk poster Poster adalah karya seni berisi gambar dan kalimat ajakan di atas kertas berukuran besar yang digantung atau ditempel Poster menggunakan kata-kata singkat, padat, jelas, dan menarik Berikut langkah-langkah membuat poster yang menarik Yang pertama, poster sebaiknya berwarna cerah karena akan menarik perhatian orang untuk membacanya Yang kedua, gambar atau tulisan dibuat sesuai tema dan ukuran poster Yang ketiga, tulisan dibuat dengan kalimat efektif, singkat, dan jelas Berikut ini merupakan contoh poster Poster tersebut berisi tentang cara menghemat energi Poster akan lebih menarik jika terdapat gambar berwarna Selain itu, tidak perlu banyak tulisan pada poster Karena fungsi tulisan hanya menjelaskan secara ringkas Tetapi memuat banyak informasi yang diperoleh oleh pembaca Mengkampanyekan isi poster Setelah poster selesai dibuat, poster dapat disampaikan kepada orang-orang sekitar Atau disebut dengan kampanye Berikut ini merupakan cara mengkampanyekan isi poster dengan baik Yang pertama, pahamilah isi poster dengan baik Yang kedua, bicarakan isi poster dengan jelas dan efektif Yang ketiga, sampaikan dengan bahasa yang baik dan santun serta tidak terlalu cepat Yang keempat, bersikaplah tenang Percaya diri Dan berbicaralah dengan suara yang nyaring Muatan PPKN Pelaksanaan hak dan kewajiban Pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang Misalnya, kita berhak menggunakan listrik untuk aktivitas sehari-hari di rumah Akan tetapi, kita juga wajib membayar tagihan listrik setiap bulan Sebelum menerima hak, kita harus melaksanakan kewajiban dahulu Menghemat penggunaan listrik juga termasuk kewajiban kita Poster pelaksanaan hak dan kewajiban Kita berhak memanfaatkan energi dan wajib menghemat penggunaannya Ajaklah orang-orang untuk menghemat energi melalui poster Poster dapat digunakan untuk mengajak masyarakat melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang Kerjasama dalam pelaksanaan hak dan kewajiban Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban terhadap penggunaan sumber energi Seperti kewajiban menghemat energi Kita harus bekerjasama menghemat energi demi generasi selanjutnya Kita juga memiliki hak bekerjasama dalam pemanfaatan sumber energi Seperti kerjasama menggunakan sumber energi sesuai dengan kebutuhan Oke teman-teman kelas 4 Istanbul yang sole dan soleha Untuk tugasnya yaitu teman-teman silahkan buatlah poster tentang hemat energi Posternya dapat teman-teman gambar di kertas AVS ataupun di kertas gambar ya Jangan lupa diberi warna agar lebih menarik Dan berikan kalimat ajakan untuk berhemat energi Selamat mengerjakan teman-teman yang sole dan soleha Semoga Allah memberikan kemudahan teman-teman dalam mengerjakan tugas Demikianlah pembelajaran tematik tema 2 subtema 2 muatan bahasa Indonesia dan PPKN pada hari ini Mari kita akhiri dengan membaca Hamdallah Alhamdulillah Hirobil Alamin Terima kasih teman-teman atas perhatiannya Dan sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya Tetap semangat ya soleh dan soleha 4 Istanbul Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton